Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel tutorialan Di mana di channel ini kita bisa bersikri bareng, sharing bareng Dan harapannya bisa sukses bareng-bareng Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dengan kesehatan ya Pada video kali ini kita akan membahas tentang Merchant Shopee Food Yaitu kita akan membahas tentang Kampanye promo Shopee Food Periode Oktober sampai Desember Nah, mata info lengkapnya Mari kita bahas Nah, jika ngomongin Merchant Shopee Food Atau berjualan online di Shopee Food Kalau kita ngomongin strategi penjualan Memang untuk mengikuti promo Itu salah satu strategi penjualan yang pas Yang bisa kita ikutin ya Salah satunya yaitu promo kampanye Shopee Food Di Shopee Food kan banyak promo yang bisa kita ikutin tuh Mulai dari promo coret Lalu ada promo kebir koleksi di diskon Dan juga ada promo kampanye Shopee Food Nah, promo kampanye Shopee Food itu yang seperti apa sih kak? Nah, promo kampanye Shopee Food ini yang seperti ini ya Nah, ini kalau semua kalian berbelanja Atau membeli makanan di Shopee Food Lalu ada resto yang ada keterangannya Diskon 60%, ada 50% Nah, itu resto tersebut Mengikuti promo kampanye Shopee Food Nah, kita pemilik resto Atau pemilik usaha rumahan Atau pemilik usaha gini kecilan Kita bisa mendaftarkan usaha makanan kita Di promo kampanye Shopee Food ya Nah, untuk cara mendaftarnya Sebenarnya sudah pernah saya share Di pada video sebelumnya Yaitu kalian bisa menghubungi PIC tempat kalian ya Nah, untuk mendapatkan nomor PIC ini Juga sudah pernah saya share pada video sebelumnya Bagaimana cara mendapatkan kontak PIC Karena untuk promo kampanye Shopee Food ini Memang kita tidak bisa mendaftar mandiri Seperti halnya kita mendaftar promo coret Ataupun promo geber Kalau misalnya berdiskon ya Yang bisa kita setting langsung di Shopee Partner Nah, untuk promo kampanye Shopee Food ini Kita memang benar-benar harus mendaftar Melalui PIC di tempat kalian Nah, itu tadi ya pembahasan sekilas Tentang apa sih promo kampanye Shopee Food itu Oke, coba kita mari bahas perlahan Tentang isi dari promo kampanye Shopee Food ini Spesifik yaitu periode Oktober sampai tengah Desember Nah, ini bagi teman-teman Risto yang sudah mengikuti promo kampanye Shopee Food Nah, ini waktunya yang tepat untuk kalian mengupdate Atau mendaftar ulang atau memperpanjang promo kalian Karena sebentar lagi promo yang kalian ikutin pada periode sebelumnya Itu kan sudah habis Lalu kalian harus memperpanjang Jika kalian ingin mengikuti promo kampanye Shopee Food lagi ini Yaitu pada periode Oktober sampai Desember Nah, ini akan saya bahas beberapa banner atau beberapa paket promo kampanye Yaitu ada Standard dan Promo Standard Plus ya Oke, saya bahas dulu untuk yang pertama yaitu Promo Standard Plus Kita lihat bannernya kurang lebih seperti ini Yaitu Shopee Food perhitungan promo Contohnya ada di pada banner ini Yang saya tampilkan ini adalah di area malang dan batu ya Untuk di area yang lain kurang lebih mungkin hampir sama Jika pun nanti ada perbedaan Saya kira tidak signifikan yang terpenting kalian paham isi Dan cara bagaimana menentukan harganya Nah, untuk jenis promonya Ini Standard Plus pada bagian atas Lalu bagian bawahnya lagi ada tulisannya Rasio patungan Shopee 44% dan Mergen 56% Nah, rasio patungan ini dimaksud seperti apa? Nah, rasio patungan itu adalah subsidi yang ditanggung oleh Mergen dan dari Shopee-nya ya Yaitu di sini sudah ada keterangannya Yaitu Shopee 44% yang ditanggung Yaitu setelah itu Mergen 56% Lalu cara menghitungnya bagaimana Nanti coba kita bahas di bagian akhir Nah, untuk setiap paket promo Itu berbeda-beda ya Untuk rasio patungannya Dan memungkinkan setiap periode meskipun paketnya sama Contohnya, seumpama sekarang saya mengambil paket Standard Plus Lalu untuk periode berikutnya Itu saya mengambil paket Standard Plus lagi Itu juga memungkinkan untuk rasio patungannya bisa berubah ya Nah, ini fluktuatif Jadi tergantung dari kebijakan Shopee-nya Lalu di bagian bawahnya lagi ada contoh voucher yang bisa didapatkan oleh customer Contohnya voucher yang pertama nih Voucher yang pertama yaitu presentasi discount yang bisa didapatkan customer Yaitu 55% sampai dengan 60% Nah, ini kalau seumpama ada customer yang sedang membeli di Shopee Food gitu ya Lalu ada tulisannya promo 55% sampai 60% Nah, ini jadi contohnya customer itu berarti mendapatkan voucher yang pertama Yaitu 55% sampai dengan 60% Lalu minimal pembelian customer yaitu di angka 20 ribu sampai dengan 30 ribu Jadi kalau seumpama customer membeli makanan itu di bawah 20 ribu Berarti konsumen itu atau customer itu tidak bisa mendapatkan voucher ini ya Nah, untuk minimal pembelian clear ya Sudah paham ya Lalu selanjutnya yaitu subsist diploma yang ditanggung oleh merchant Yaitu besarannya sekitar Rp6.720 Sampai dengan Rp10.640 Nah, kalau semua ada yang bertanya Loh, angkanya kok tidak tetap atau tidak pas atau tidak pasti Kok ada rentangannya? Ya, jelas saja ya Karena minimal pembeliannya yaitu Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 Nah, itu kan masih ada rentangan antara Rp20.000 sampai Rp30.000 Pasti subsidian ditanggung oleh merchant itu juga tergantung besarannya berapa Tergantung dia pembelian di angka berapa Seperti itu ya Lalu untuk voucher yang kedua Dan yang ketiga sebetulnya cara perhitungannya juga sama Cuma besaran dari diskon yang didapatkan customer saja yang berbeda Contohnya kalau voucher nomor dua ini Diskon yang didapatkan oleh customer yaitu Rp35.000 sampai dengan Rp45.000 Lalu minimal pembeliannya Rp40.000 sampai Rp50.000 Dan subsidi yang ditanggung oleh merchant yaitu sebesar Rp8.960 sampai dengan Rp14.000 Nah, untuk cara menghitungnya bagaimana sama dengan voucher yang pertama ya Lalu voucher yang ketiga pun juga seperti itu Bisa kalian baca sendiri Nah, untuk voucher 123 itu lagi-lagi saya sampaikan bahwa Ada kemungkinan di wilayah yang lain untuk besarannya juga berbeda Tetapi yang terpenting kalian paham dari isi masing-masing dari tabelnya ya Mulai persentase diskon yang didapatkan oleh customer Lalu minimal pembelian yang harus dibelikan oleh customer Lalu subsidi yang ditanggung oleh merchant Nah, oke coba kita bahas untuk bagaimana cara perhitungan pendapatan Risto Nah, untuk perhitungan pendapatan Risto ini memang cukup menarik untuk kita bahas ya Karena di kolom komentar pun juga masih banyak yang bertanya Bagaimana cara menentukan harga jual Nah, untuk cara menentukan harga jual secara spesifik Mungkin nanti akan saya buatkan video lebih jelasnya lagi ya Saya akan coba mereng-reng secara langsung gitu ya Untuk cara menentukan harganya bagaimana Oke, pada video kali ini coba kita akan bahas sekilas tentang cara perhitungan pendapatan Risto Jika kita seumpama mengikuti promo kampanye Sobifood ini Nah, perhitungannya kurang lebih seperti ini Contohnya, untuk skema yang pertama Yaitu kalau seumpama customer membeli di angka Rp20.000 Lalu subsidi yang ditanggung oleh merchant Yaitu Rp6.720 Lalu dikurangi lagi 20% Nah, 20% itu apa kak? 20% itu adalah sharing profit yang ditanggung oleh merchant ya Nah, ini berhubung kalau saya ini sharing profitnya di resurs saya itu 20% Nah, ini tergantung juga masing-masing dari kalian Sharing profitnya berapa persen Kalau seumpama kalian terkena sharing profit 25% Maka perhitungannya ini bisa jadi Untuk yang skema 1 Rp20.000 Dikurangi Rp6.720 Yaitu subsidi yang ditanggung oleh merchant ya Lalu dikurangi lagi sharing profit sejumlah 25% Nah, seperti itu ya Oke, coba kita kembali lagi pada perhitungan skema yang pertama Rp20.000 yaitu minimal pembelian yang dibelikan oleh customer Lalu dikurangi dengan Rp6.720 Itu adalah angka yang didapat dari subsidi yang ditanggung oleh merchant Lalu dikurangi lagi sharing profit sebesar 20% Lalu hasilnya adalah Rp10.624 Nah, itu adalah angka yang akan masuk ke rekening kita Yaitu Rp10.624 Nah, sampai sini sudah paham ya Oke, coba kita bahas untuk yang skema kedua Supaya bisa lebih clear dan paham cara menentukan pendapatan yang masuk ke rekening kita Nah, oke kita cek untuk skema yang kedua Yaitu Rp32.000 dikurangi dengan Rp10.640 Nah, Rp32.000 ini adalah angka yang dibelikan atau dibelanjakan oleh customer ya Lalu Rp10.640 ini itu adalah subsidi maksimal yang ditanggung oleh merchant Jadi kalau seumpama hitung-hitungannya tadi kan 44% untuk Shopee dan 56% untuk merchant Kalau seumpama dikalikan itu ternyata melebihi dari Rp10.640 Maka tetap merchant akan menanggung hanya Rp10.640 Seperti itu ya Lalu dikurangi dengan sharing profit sebesar 20% Yang hasilnya adalah Rp17.088 Itu adalah uang yang akan masuk ke rekening kita ya Nah, untuk skema yang ketiga saya kira perhitungannya sama Yang terpenting kalian paham bagaimana cara menghitung untuk pendapatan bersih Yang akan masuk ke rekening kita Oke, coba kita bandingkan dengan promo kampanye yang lain ya Atau jenis promo kampanye yang lain Oke, untuk promo yang kedua yaitu promo standar Nah, untuk promo standar ini rasio patungannya yaitu Shopee menanggung 46% lalu merchant menanggung 54% Nah, untuk di promo standar ini jika kita bandingkan dengan promo standar plus tadi Subsidi yang ditanggung oleh merchant itu sedikit lebih ringan ya Yaitu kalau yang di sini hanya 54% Kalau yang tadi standar plus tadi kita menanggung 56% Nah, seperti itu tadi ya Jadi rasio patungan itu bisa berbeda tergantung dengan jenis promo yang kalian ikutin Oke, untuk dibawahnya lagi untuk masalah voucher Voucher 1 yaitu minimal persentase diskon 45% sama dengan 50% Dan lain sebagainya itu bisa kalian baca sendiri Dan cara membacanya pun sama dengan promo yang standar plus tadi ya Untuk masalah voucher 1, voucher 2, voucher 3 Dan untuk cara perhitungannya pun juga sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya Jadi yang terpenting kalian paham bagaimana cara mengkonsep menghitungnya Jadi kalian bisa lebih enak untuk menentukan harga jual kalian Oke, yang pada intinya yaitu setiap paket promo itu memiliki ketentuan masing-masing ya Tinggal kalian pilih saja kalian ingin mendaftar untuk jenis promo yang mana Jadi kalau semua kalian mendaftar di promo kampanye Sophie Food ini Kalian nanti akan dikirim beberapa banner oleh PIC kalian Lalu kalian bisa memilih tuh, kalian mau memilih paket yang mana Lalu kalian bisa laporan ke PIC kalian, seperti itu ya Oke, lanjut kita untuk membahas tentang voucher tambahan yang ada di promo kampanye Sophie Food ini Di bagian bawah ini ya Yaitu ada voucher tambahan, voucher ongkir jumbo Yaitu pelanggan dapat menggunakan voucher untuk mendapatkan gratis ongkir Nah, untuk gratis ongkir ini skemanya juga tetap sama Yaitu patungan, Sophie memberikan subsidi dan merchant pun juga memberikan subsidi Untuk voucher ongkir jumbo ini, ini bisa opsional ya Kita bisa mengikuti, bisa tidak Jadi kalau semua kalian memilih paket standart nih Sekalian kalian ingin mendaftar di ongkir jumbo itu juga tidak apa-apa Atau kalian ingin mendaftar di paket standart saja itu juga tidak apa-apa Oke, coba kita bahas sekilas untuk paket voucher ongkir jumbo ini Yang pertama yaitu gratis ongkir 4 ribu Yaitu berarti customer akan mendapatkan potongan ongkir sejumlah 4 ribu Dengan minimal pembelian 40 ribu Lalu untuk rasio patungannya yaitu resto subsidinya 3 ribu dan Sophie menanggung 1 ribu Jadi dari 4 ribu itu merchant menanggung 3 ribu dan yang seribunya ditanggung oleh Sophie Lalu yang kedua yaitu gratis ongkir 5 ribu dengan pembelian minimal 50 ribu Resto menanggung subsidi sebesar 4 ribu dan Sophie menanggung subsidi sebesar 1 ribu rupiah Lalu yang ketiga yaitu gratis ongkir sebesar 10 ribu Resto menanggung subsidi 9 ribu dan yang seribu ditanggung oleh Sophie Nah itu tadi ya untuk tentang voucher ongkir jumbo Nah untuk gambaran sekilas untuk kalian yang ingin menentukan harga jual di platform online Sophie Food ini Kalian juga harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini ya Jadi selain kalian harus menentukan harga jual yang harus ditambah dengan sharing profit Lalu kalian juga harus menentukan jika memang kalian mengikuti promo-promo salah satunya promo kampanye Sophie Food Kalian juga bisa harus menentukan harga jualnya itu seberapa Kalian menaikkan harganya seberapa Nah kurang lebih seperti itu tadi ya untuk pembahasan pada video kali ini Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan Terima kasih sudah menonton See you next video Sampai jumpa di video